Amin, haleluya, silahkan duduk saudara, kita berada di rumah Tuhan dan saya percaya Tuhan ini adalah Tuhan yang baik, amin. Saya waktu tadi menyembah Tuhan, saya melihat ini Vivi atau adiknya Vivi yang sedang memimpin puji-pujian. Istri saya aja sampai bilang itu adiknya Vivi, saya bilang bukan. Oh ternyata kita ada adiknya Vivi ya. Selamat pagi saudara, hadirat Tuhan luar biasa. Hari ini saya akan membagikan firman, kalau saya bisa memberikan judul, judulnya 30-60-100. Judulnya 30-60-100. Jadi mari kita buka firman di Markus. Pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan ke-9. Markus, pasal yang ke-4, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar? Hendaklah ia mendengar. Nah saudara, bagi saya gampang sekali ngambil judulnya, karena saya baca firman ini, roh kudus membawa saya ke firman ini, dan saya berikan judulnya 30-60-100. Saudara, apa yang saya renungkan selama satu minggu ini untuk membagikan firman kepada saudara, karena itu, karena saya ingin tahu apa sih yang Tuhan kendaki, apa sih yang Tuhan mau kepada umatnya. Karena beberapa minggu terakhir ini, Pastor Paul khotbahnya itu enggak rubah-rubah dari Efesus 1 yang, Efesus 1 ayat yang ke-berapa saudara? Efesus 1 ayat yang ke-berapa? Hah? 18. Yang menjadi, menjadi titik pentingnya, di situ dikatakan bahwa, Mata hatimu terang. Mata hatimu terang. Ternyata di dalam bahasa Inggrisnya yang, Pastor Paul katakan, The eyes of your understanding. Pengertian kita itu yang mempunyai hati. Di dalam terjemahan yang lain lagi, dikatakan, The eyes of your heart. Ini kenapa? Saya bertanya, Kenapa kok sampai sedemikian rupa, Paulus itu mendoakan kepada jemaat di Efesus, untuk supaya pengertiannya itu terbuka. Supaya The eyes of understanding-nya itu, being enlightened. Dinyalakan, disundut, dikagetkan, misalnya gitu. Supaya itu kita itu mengerti. Berapa banyak saudara sering mendengar, Pastor Paul mengatakan, One word from God can change your life. Bener kan? One word from God change your life. Ternyata firman ini luar biasa sekali. Firman ini gak main-main saudara. Apa yang dikatakan, di dalam firman Tuhan ini, pasti bisa benar, merubah kita, dalam singkat, waktu yang singkat. kalau kita mau merubah diri kita sendiri, ini aja gak gampang, bener atau betul saudara? Betul ya? Mau merubah, kita mau merubah, apa kita ini, gak gampang gitu. Contohnya gini saudara, saya berusaha merubah, sisi rambut saya, modelnya kemana-mana, gak bisa juga saudara. Mestinya begini doang, atau ke depan sedikit. Karena, di bawah anak, ya depannya kelihatan lebih banyak. Mesti ditutupin begini. Jadi saudara, kalau kita berusaha untuk merubah, kita itu gak gampang. Tapi kalau Tuhan yang merubah, ini rambut bisa tumbuh sendiri saudara. Makanya kita melihat, Tuhan ini luar biasa sekali. Dan ternyata, Tuhan ini mau, supaya, kita-kita semua, yang mendengar firman, hati kita itu diterangi. Hati kita itu diberi pengertian yang dalam. Saya pelajarin semalam, The Eyes of Understanding. Mata pengertian. Pengertian itu punya mata istilahnya ya. Understanding ini ternyata, pengertian yang dalam. Inside. Ternyata Tuhan ini mau bicara kepada kita semua, melalui firmannya itu, yang akan bicara langsung kepada hati kita. Jadi firman Tuhan ini gak hanya sekedar nempel di sini, tapi harus nempel di sini. Makanya tadi saya tanya, firman yang menjadi pokok, pembicaraan daripada Pastu Paul selama berapa minggu, ada sebulan lebih ya, dari Efesus 1, yang ingat gak banyak. Benar kan? Yang ingat gak banyak. Karena apa? Karena waktu firman di-enlighten, dinyalakan, disundut kepada saudara, itu akan merubah saudara. di firman Tuhan di buku Ibrani, di sini dikatakan firman, di buku Ibrani ini dikatakan Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup, dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Berarti firman Tuhan itu bukan pedang bermata dua loh. Dia lebih tajam daripada pedang bermata dua, ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup memedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. firman Tuhan itu luar biasa sekali. Dan saya percaya, kalau sampai dibagikan kepada saudara, berarti Tuhan punya rancangan, Tuhan mau setiap daripada kita ini, untuk mempunyai hati, supaya menerima firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu bisa menjadi the eyes of understanding, understanding saudara, menjadi insight saudara, sehingga keluar dari tempat ini, saudara sudah berpikir yang lain. Pikirannya gak sama lagi. Dan saya melihat, bagaimana Tuhan mempersiapkan, beberapa hari, beberapa minggu ini, kita didatangi banyak, didatangi oleh pembicara-pembicara tamu. mereka datang ini gak kebetulan saudara. Mereka ini datang karena Tuhan, panggil setiap daripada hamba-hamba Tuhan ini, untuk melengkapi kita semua, untuk mempersiapkan kita semua, untuk supaya kita ini siap, kita ini ready, kita ini sanggup menghadapi apa yang terjadi di dunia ini. kalau saudara lihat berita-berita di dunia ini, gak ada yang lebih baik sekarang saudara. Gak ada saudara. Di Virginia, kelihatannya saat ini, apa yang terjadi di dalam buku Daniel, bahwa iblis ini berusaha menghapuskan sejarah, history, ini kejadian sekarang ini saudara. Jadi saya percaya, Tuhan juga tidak tinggal diam. Tuhan mengasih kita semua. Tuhan mau kita ini menerima firman itu, gak hanya sekedar, setiap hari minggu datang dengar firman. Efesus 1.18 itu, saya dengerin lagi saudara, saya dengerin lagi. Kenapa sih Tuhan bicara mengenai Efesus 1.18? Kenapa Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus, supaya the eyes of understanding being enlightened, supaya pengertian, the insight yang ada, karena kita semua punya roh kudus, supaya the insight, pengertian yang lebih dalam lagi, ini dibukakan, dicelikkan, sehingga kita melihat dari perspektifnya Tuhan, bukan lagi perspektifnya manusia. Ingat, perspektifnya manusia, selalu, selalu berhubungan dengan emosi saudara. kita bisa takut, kita bisa gak ada semangat, kita bisa, so many things, yang apa yang kita lihat itu, bisa pengaruhi kita. Dan saya melihat di sini, waktu Tuhan sedang mempersiapkan ini, Tuhan ini, gak main-main loh. Tahun ini, tahun 2017, kalau saya bisa bilang, di gereja kita ini, banyak hal-hal yang dilakukan, yang dulunya kita tidak pernah lakukan. Saya satu hari lagi berdoa, 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 berdoa gitu, Tuhan itu bicara, bisa gak kamu melihat, apa yang kita lakukan di gereja ini, tahun-tahun sebelumnya, kita gak pernah lakukan. kita gak pernah ada children on the front lines. Kita gak ada, pada saat megacamp, kita bikin the renew. Kenapa sih, kok bisa waktunya bersamaan, kenapa mereka tiba-tiba waktunya bisa fit, bisa tepat, kepada waktu yang, yang anak-anak ini sedang, di megacamp, retreat. pernah gak kepikir saudara, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan sedang ingin lakukan? Kalau kita gak hati-hati, Yohanes 10 ayat 10a akan terjadi saudara. Yohanes 10, saya baca ini kalau saudara, Pencuri datang, hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya, dalam segala kelimpahan. Ada dua pernyataan di sini. Karena satu, datang, supaya aku datang, ada dua pernyataan. Satu pencuri, satu Tuhan Yesus. Nah saudara, saya melihat, karena apa yang Tuhan sedang persiapkan, apa yang Tuhan sedang lakukan, untuk jemaat kita di sini. Terutama, jemaat di City Blessing, dan saya percaya, jemaat-jemaat di gereja-gereja lain juga, Tuhan sedang persiapkan, karena Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan sedang mempersiapkan, Iblis gak akan tinggal diam saudara. Iblis gak akan tinggal diam. Di sini dikatakan, dan karena kami di buku 1 Korintus 2 ayat 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah, dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami, oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi saudara, apa yang kita dapatkan, apa yang Tuhan wahyukan kepada kita, kepada pembicara-pembicara, pastur, pembicara speaker di tempat ini, mereka itu mendapatkan pewayuan di alam roh saudara, supaya apa yang dibagikan kepada saudara itu, saudara terima juga secara roh, bukan secara pengetahuan atau secara emosi. Kalau saudara terima secara pengetahuan dan emosi, the eyes of understanding cannot be enlightened. Gak bisa diselikan. Nah saya melihat di sini, Tuhan ini luar biasa sekali. Tuhan ini tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya lagi Jumat malam, saya pikir, saya ini berapa minggu ini, saya lagi belajar, berdoa, baca firman, kok saya gak, kayaknya agak susah sekali, dapat firman, kayaknya susah sekali di-try to understand, di-mengerti gitu saudara saya. Tuhan, engkau dengar gak sih doa saya? Eh waktu didoain di sini, apa yang, apa yang Tuhan bilang? I see you. Hah? Saudara, Tuhan itu mengasih kita luar biasa. Saya sampai, tertegur. Wow. I see you, dia bilang. Jadi saudara, Tuhan ini tahu setiap hati daripada saudara. Dan hal-hal yang dibagikan kepada saudara hari, hari minggu, tiap hari minggu ini, bukan hanya sekedar perkataan-perkataan biasa. Ini ada yang berhubungan dengan roh. Roh. Dan kalau bicara dengan roh, iblis pun gak tinggal diam saudara. berapa banyak saudara kalau hari minggu bisa aja ada keributan antara suami, istri, anak, bapak, ada mobil ngadat, mogok, apa, ban pecah, apa segala macam. Ada gak saudara kayak gitu? Seringkali kayak gitu. Kenapa terjadinya, terjadinya kebanyakan hari minggu? Saudara, iblis itu real. Dia ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Seringkali waktu kita mau bikin conference secara pastoral, saya lagi, saya nih pengen semuanya ikut. Dan biasanya yang ikut, yang ikut-ikut itu, kalau ada apa gitu, yang ikut-ikut itu, yang udah baik. misalnya ada parenting training gitu, yang ikut, biasanya anak-anaknya udah baik. Tapi yang gak ikut, yang saya pikir, wah ini orang ini mesti ikut. Lah gak ikut. kayak kemarin, renew. Saya udah mikir-mikir, siapa, 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 siapa. Ya ada juga yang gak ikut. Berarti apa? Iblis sudah mencuri, membunuh, dan membinasakan apa yang Tuhan kendaki untuk saudara dan saya. Saya, kadang-kadang langsung terus terang, kadang-kadang langsung point. Tapi seringkali, kalau mendengar firman itu, ngantuk. itu bukan salah saudara. Iblis ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sedangkan saudara yang sudah semangat, mau datang menengahkan firman di sini, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah saudara, saya dapatnya begini. 30 kali lipat, kalau dalam sekolah, Anda fail. Nilainya 30. Fail kan? Kalau 60, pas-pasan. kalau 100, E. Apakah Anda cukup dengan 30 kali lipat? Apakah Anda cukup dengan 60 kali lipat? makanya, kita ini selalu berusaha supaya akses saudara untuk mendengar kembali itu bisa cepat. Hari Selasa, sudah ditayangkan lagi di website, di app-nya kita, supaya saudara itu bisa dengar, dengerin lagi, dengerin lagi. Saudara tahu, ikut pelajaran spiritual parent saja, untuk supaya mendarat daging itu perlu berapa kali ya Jeb? 19 kali ya? Hah? Hah? Berapa kali? 18? 18 kali, saudara. Kenapa? 5 kali belum? Kurang 30. Itu untuk kita belajar spiritual parent training supaya kita itu menjadi orang tua rohani. Oh, saya rohaninya sedikit-sedikit bunga pantas jadi spiritual parent. Salah. Tuhan mau kita semua jadi spiritual parent. Amin. Tuhan mau kita sebagai spiritual parent. Makanya saudara bisa ketemu orang-orang yang Kristen-nya baru Kristen. Nah, saudara, untuk supaya spiritual parent itu bisa mendadar daging, itu kita perlu 18 kali untuk ngambil kelasnya. tapi saudara gak perlu, gak apa-apa. Asal kasih spiritual children, pasti saudara lakukan langsung pasti bisa. Apalagi firman Tuhan yang dibagikan kepada saudara, dimana ada sangkut pautnya dengan rohani, dimana ada sangkut pautnya yang akan merubah pikiran saudara, merubah karakter saudara, merubah cara hidup saudara, merubah cara perspektif saudara, dalam kehidupan saudara, karena Tuhan, firman Tuhan itu mau mengajarkan kita, supaya kita itu hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan, hidup yang penuh dengan excitement, bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya melihat Tuhan sedang persiapkan saudara dan saya. Berapa banyak yang ingin mengalami percepatan? Semua pengen mengalami percepatan. Mau bayar harga enggak tuh, Cieny aja udah mantep. Cieny bilang kalau Pastor Tom kotba enggak ada yang berani ngantuk. bener enggak ada yang berani ngantuk. Nah saudara, di buku Yesaya dikatakan, Yesaya 10 ayat 27, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap asur telah muncul di limon. Dalam bahasa Inggrisnya itu saudara bahwa the anointing will break the yoke. Urapan ini yang akan menghancurkan yoke. Jadi saya melihat begini saudara, apa yang Tuhan berikan kepada saya, saya melihat begini. setiap dari kita itu punya urapan masing-masing dan punya gifting masing-masing saudara. Nah saudara, setiap pembicara-pembicara itu membawa urapan. Urapan itu kadang-kadang urapan yang saudara punya itu itu stuck. Enggak bisa enggak bisa enggak bisa maju lagi. Enggak bisa enggak bisa enggak bisa overcome. Stuck. Makanya Tuhan enggak tinggal diam. Tuhan pasti karena dia bapak ya. Dia bapak kita ya. Dia tahu semua daripada kita dan kalau ada hal-hal dari kita yang membuat kita itu stuck, dia akan enggak tinggal diam saudara. Dia akan berusaha sedemikian. Dia akan pakai siapa aja. Dia akan yang membawa urapan dan urapan itu waktu dirilis dengan firman Tuhan itu yang akan enlighten apa yang ada dalam saudara sehingga saudara bisa maju lagi. Saudara bisa mengalami hidup yang berkemenangan. Herannya seringkali baca firman saja malas. Baca firman. Padahal Tuhan seringkali bicara dalam firmannya. Nah saudara saya perhatikan yuk itu apa? Beban yuk itu apa? Curse kutu yuk itu apa? Tertindas saudara. Yuk itu apa? Opresi. Nah saudara-saudara ini iblis ini berusaha sedemikian rupa mau meng-opres saudara mau menindas saudara mau memberikan beban kepada saudara mau supaya saudara itu gak bisa maju kemana-mana tertindas. Nah Tuhan pakai firmannya Tuhan pakai firmannya yang mengejutkan atau menyudut saudara sehingga saudara terbangun. Wow ternyata di dalam roh di dalam saudara itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini saudara. Ternyata roh kudus yang diam bersama-sama dengan saudara akan mengajar saudara dan mengingatkan saudara. Roh kudus ini akan senantiasa membantu saudara karena dia selalu stand by untuk membantu saudara. Itu yang menjadikan dana ke Tuhan sehingga Tuhan bilang kita itu hidup dari kemenangan ke kemenangan dari kemuliaan ke kemuliaan. Dan itu sudah menjadi doanya Pastor Paul. Kalau Paulus mendoakan jemaat di Efesus Pastor Paul mendoakan jemaat di City Blessing untuk supaya enlighten. Nah saudara apa sih kuncinya supaya kita itu bisa datang dengan dengan satu supaya setiap firman yang kita terima itu bisa di enlighten. Bisa terbuka bisa semangat bisa penuh dengan ekspektasi. Nah saudara saya melihat cuma satu kunci yang saya lihat disini saudara yaitu mari kita buka di buku Matthew 5 ayat yang kelima ayat yang keenam berbahagia berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Nah saudara saya ngebayangin ada orang bisa berantem karena lapar benar ya ada orang bisa mati karena haus dan Tuhan katakan berbahagialah orang kebenaran karena akan dipuaskan ini bicara mengenai sikap ini bicara mengenai atitude bagaimana kita datang ke gereja setiap hari minggu bagaimana ekspektasi saudara kalau datang orang haus itu dikasih air minum apapun bakal diminum benar kan air cuci apa aku dibikin dari air cucian apa dijual dibeli juga kan di Indonesia saudara Tuhan itu mau mengendaki kita itu kalau datang dengan haus dan lapar karena orang yang haus dan lapar itu adalah orang yang seperti spons mengisap terus apa apa nih what what do I get dapat apa Tuhan akan curahkan dan Tuhan akan memberikan pengertian itu dengan mudah saudara itu itu pun kalau kita gak hati-hati saudara waktu kita fokus lagi sedang bicarakan firman Tuhan udah lagi release di anointing saudara lagi dengar dengan serius tiba-tiba aja teng kemana satu bakmi yanti 40% udah dicuri saudara 60% lagi lagi dikotbahkan lagi wah bakmi parah yangan aja atau javascript atau kana apalagi tak oh mary chicken saudara yang saya bilang lapar dan haus itu dikatakan haus akan kebenaran bukannya makanan iblis tidak akan diam saudara di awal korban saya tanya pasupol korban di buku efesus satu ayat berapa gak semua berarti apa mencuri membunuh dan membinasakan saya lagi kemalem berdoa Tuhan kalau engkau berikan firman 30 60 100 doa saya supaya setiap daripada saudara dapat 100% mesti begitu ya siapa disini yang bapak semua kalau anaknya sekolah maunya dapatnya 100 benar kan sekarang bapak di sorga mau kita itu dapatnya 100 direnungkan lagi firman Tuhan dicatat saya lihat disini gak banyak semua nyatat karena udah pinter atau so pinter direnungkan lagi makanya saya merenungkan lagi kenapa Tuhan bicara mengenai Efesus 1 ayat 18 ini adalah peperangan rohani saudara Tuhan mau bicara kepada kita supaya hati kita itu jadi terang supaya setiap pengertian yang dalam itu kita bisa terima tetapi kalau kita punya sikap yang datang aja udah jam 8.30 datangnya jam berapa 8.35 begitu datang wah gak enak telat akhirnya duduknya paling belakang padahal pakai kerusi depan kosong saudara rubah sikap kita saya beras garanti saudara kalau kita datang dengan kehausan dan kelaparan akan kebenaran Tuhan pasti puaskan Tuhan gak pernah meninggalkan kita Tuhan tidak pernah melalaikan kita Tuhan selalu mau saudara menjadi lebih baik Tuhan mau pakai saudara Tuhan mau menjadikan saudara saksi bahwa kalau saudara ke gereja saudara keluar saudara mendapat firman dan firman itu melekat sehingga waktu saudara menjalankannya mengimplementasikannya melakukannya saudara gak strive saudara aduh firman Tuhan kok ini susah no saudara akan dengan lapang menjalankan firman Tuhan tapi kalau saudara strive berarti saudara berusaha dengan kekuatan sendiri saudara kalau berusaha dengan kekuatan sendiri berarti apa baru dapet 30% 60% setengah mati saudara benar kan kita kalau udah belajar belajar setengah mati dapetnya 60% baru pas-pasan tapi kalau kita tahu Tuhan bekerja dalam segala hal 100% nah saudara saya percaya kita harus merubah sikap kita di buku ayub 34 ayub 16 disini dikatakan if you have understanding hear this listen to the sound of my word kalau jikalau engkau berakal budi mempunyai pengertian mempunyai hati yang terang dengarkanlah ini pasanglah telinga kepada apa yang kucapkan jadi Tuhan ini setiap minggu mau bicara kepada saudara setiap firman itu firmannya itu iya dan amin janjinya membangkitkan kita mau kita ini supaya kita ini bisa 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 overcome bisa go through everything yang kita hadapi hidup ini gak selalu enak saudara tetapi firman Tuhan akan membuat kita ini bisa menghadapi kehidupan yang kelihatannya gak enak ini saudara nah saudara waktu saya tadi pagi berdoa saudara saya melihat bahwa Tuhan ini sedang mencurahkan urapannya Tuhan ini sedang mencurahkan kuasanya Tuhan ini mau menjama saudara dan saya percaya berubah sikap kita musik tim kita bisa maju datang dengan kehausan dan kelaparan supaya kita punya the eyes of understanding being enlightened diterangkan mata hati kita diterangkan mari kita sembah Tuhan kita berdiri Bapak di surga terima kasih Tuhan kau adalah Tuhan yang baik Tuhan yang bicara kepada kami bahkan firman mengatakan bagi mereka yang mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah dengarlah Tuhan saat ini hamba berdoa kepada setiap daripada umat Tuhan karena kau memberikan satu penglihatan bahwa kau sedang tangan terbuka sedang memecurakan urapan kepada umat sehingga mata hati mereka terbuka saat ini mari kita angkat tangan semua mari kita sembah dia bapak terima kasih Tuhan kau berkati umat biar berkati lah itu membawa umat untuk hidup yang berkemenangan hidup yang berkelimpahan sehingga kau bisa pakai umat di tempat ini menjadi agen berkat bagi banyak bangsa terima kasih bapak di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan amin amin Terima kasih.